Kalau anak saya kurang pede, nah kira-kira sikap orang tua yang mana yang kurang tepat nih, gitu Oh, oke, nah kan kita lihat tadi kan, kalau kepercayaan diri itu kan Kalau kita tarik ke paut ya, ke inisiatif Jadi anak yang nggak percaya diri kan, aduh aku mau coba, salah nggak ya, dimarahin nggak ya, gitu kan Jadi kita lihat usia pautnya gimana nih, kebiasaan atau kesempatan untuk mencoba hal baru Nah, kalau misalnya terjadinya sudah di SD, nggak percaya diri, yuk kita kasih banyak-banyak kesempatan untuk mencoba hal baru Tanpa di judge, tanpa dihakimi, nah berikan kesempatan yang mudah dulu, gitu Misalnya tadi contohnya mencoba memasak gitu ya, nah masaknya yang benar-benar timpul aja, gitu Sehingga pengalaman berhasil itu, itu sangat dimungkinkan Nah, ketika anak berhasil, wah aku bisa, ya coba kamu masak yang ini Yang lebih susah dikit, gitu ya, dengan bantuan yang minimal, gitu Anak ternyata bisa, eh aku bisa, oke boleh kita belajar dari chef ya Ada misalnya kan sekarang banyak kelas-kelas masak anak ya Betul, betul, betul Aku bisa bikin ini, bisa kreasi ini, mulai tunggu tuh Satu bidang aja, mams, jangan coba matematika, ayo coba ini Nanti anaknya, aduh, nggak berhasil ya Karena kecerdasannya kan nggak mungkin di bidang yang lain, gitu ya Jadi kita memang harus paham dulu, nggak coba-coba, buat anak nggak boleh coba-coba ya Jadi kita harus paham dulu, minatnya di mana, jagonya di mana, bisanya apa Kasih kesempatan di situ dulu, terus sampai anak kita banyak pengalaman berhasil Boleh ikutan kompetisi, tapi bukan untuk mencari menang Tapi untuk membuktikan bahwa aku sudah bisa berusaha terbaik gitu Nah itu tuh butuh percayaan begini Itu sih yang bisa dicoba ya, mudah-mudahan Termasuk dalam memilih pakaian ya Mbak Feb kadang Ini saya pribadi sih sebenarnya, kadang anak pilih baju itu nggak matching Baju kemarin dipakai lagi gitu Iya, jadi memang bisa diberikan pilihan yang terbatas nih Mbak Rita Jadi misalnya, yang ini satu lemari gitu ya Kamu mau pilih baju yang mana? Ya bingung anaknya kan, tapi kita pilih misalnya dua style Oke kamu mau pilih yang ini atau ini, mana yang lebih kamu suka? Gitu, kemudian kalau tadi nggak matching, kita bisa Apa, ajarkan cara memanage atau menyeimbangkan warna Misalnya warna ini cocok sama ini kan ada color wheel itu loh, roda warna Nah itu tuh bisa dibuka di kota bangunan Mbak Oke, harus dipasang di kamar begitu ya? Nggak, kita ajak main Kita ajak main Jadi warna ini ternyata cocoknya Itu ada kayak ada tanahnya gitu loh Jadi warna merah Dia cocok sama warna ini Jadi kita ajarkan Nah itu sebenarnya untuk milih warna cat rumah Cuman aku pakai Buat ngajarin Anak-anak ini bisa mengatur warna-warna yang sesuai gitu Jadi di bawah main Iya, nanti saya tiru deh Mbak Siap Oke, oke, oke Terima kasih telah menonton!